Bertempat di kediaman pribadinya di Jalan Danau Kelurahan Panorama, Ketua Komisi 2 DPRD Kota yang merupakan politisi Partai Gerindra bergelar reses pada Sabtu malam. Dalam reses ini, usulan dari masyarakat masih banyak berkaitan dengan persoalan infrastruktur. Dikatakan Duzuludin, setiap kali reses usulan masyarakat masih banyak persoalan infrastruktur, karena pemerintah kota harus memprioritaskan usulan tersebut. Usulan infrastruktur masyarakat meliputi pembangunan jalan, drenase hingga irigasi. Atas usulan yang banyak dari masyarakat ini, Duzuludin mengatakan dirinya akan memperjuangkan usulan tersebut dan akan membawanya ke tingkatan yang lebih lanjut. Katanya, Duzuludin juga meminta adanya support dari pemerintah kota dalam merealisasikan semua usulan yang sudah diajukan tersebut. Jadi memang kebutuhan infrastruktur masyarakat, jadi kan dari reses kan tersebut masih banyak yang belum terpenuhi paktanya. Katanya ini menjadi catatan khusus bagi pemerintah kota, bahwa infrastruktur yang ketentuan dengan masyarakat harus menjadi prioritas, bukan bangunan-bangunan merujuk luar yang kita butuhkan. Itu untuk pengusulan yang diajukan masyarakat tahun ini akan diproses di 2025. Ya, artinya tanggung jawab saya memperjuangkan kejualan masyarakat, sedikit sih, karena bagi saya masyarakat itu akan bangga ketika jalan lingkungannya bagus, kemudian sawahnya, irigasinya bagus. Kalau yang lain-lain mungkin masyarakat tidak begitu peduli. Berdi Duyansyah RBTV melaporkan.